Audio Tuan, mempersembahkan audiobook Nova, suamiku ternyata seorang presdir, yang ditulis oleh autor Pichy San Imun, mengisi suara, Eve, bagian 9, sarapan pagi bersama, selamat mendengarkan. Di luar, Bisanti masih terus menyeret putrinya. Ya, si Monik itu, bagaikan tengah mendorong seonggok batu besar. Tubuh Monik benar-benar kaku, kakinya bahkan tidak mau berjalan sama sekali. Mas tampan, mas tampanku, gumamnya seperti orang gila. Nah, itulah Monik, wanita 27 tahun yang memang selalu genit pada pria-pria. Apalagi pria selevel mas Tara. Sudah diduga sih, dia akan seperti itu. Seperti orang kerasukan, sehingga membuat Kinara berusaha keras untuk menjauhkan mas Taranya dari wanita yang mungkin akan menjadi pengganggu antara dirinya dan mas Tara. Kini manusia pelangton itu sudah pergi bersama sang ibu yang sudah seperti wanita gurita yang gemar sekali menyedot dengan tentakelnya itu. Menghisap apapun yang dimiliki Kinara, hingga garis itu bisa hancur dan pergi dari rumahnya. Kinara menghala nafas berasa lega. Sudah pergi kan? Bisa kaki ini kau melepaskan ku? Mata Kinara melebar. Ia menoleh ke arah mas Tara, mengangkat sedikit kepalanya. Terlihat wajah pria itu tengah memaksa senyum dengan sangat kaku. Ah! Maaf! Maaf! Maaf ya mas! Refleks, Kinara lalu melepaskannya. Lian hanya menjawab dengan itu, lalu berjalan seperti robot masuk ke dalam kamarnya, lalu menutup pintunya. Ya ampun, kenapa bisa ku mengungkung tubuhnya? Kinara menyentuh kedua pipinya seperti karakter Kevin di film Hobbler. Tangan akal, tangan akal, ih! Ia memukul kedua lengannya sendiri secara berkali-kali. Ya ampun, mas Tara sampai setakut itu. Astaga Kinara, dia bisa menganggapmu buruk. Lalu memukul kepalanya sendiri. Sebegitu malukkah dan tidak enak ya, Kinara? Bahkan jika bisa, gadis itu akan bersembunyi di dalam goa dan berhibernasi hingga ratusan tahun lamanya. Sungguh Kinara masih sedikit tidak percaya dengan apa yang dikatakan Leon tentang dirinya yang seorang supir taksi online. Ah, benar, ID card. Dia belum pernah melihat mas Tara mengalungkan ID card-nya itu. Teraguan semakin muncul. Benar tidak sih dia bekerja di salah satu PT Ojek Persero itu? Bahkan jaketnya saja tidak pernah nampak. Tunggu, padangannya tertuju pada ponsel yang ada di dekat lengannya yang tergeletak begitu saja. What? Ponsel itu kan, ponsel itu keluaran terbaru. Sangat baru malah. Atau mungkin limited edition. Dia punya ponsel itu. Ponsel yang baru kulihat beberapa bulan yang lalu di internet karena baru diluncurkan. Dan hanya sekelas Sultan Dupa yang bisa membelinya. Batin Kinar bahkan dagunya saja sampai terjatuh. Mata Leon meliri ke atas. Memastikan bahwa gadis itu sedari tadi tidak memakan nasinya dan malah fokus mengamati Leon. Kau tidak makan. Nasi di piring Leon sudah hampir habis. Hah? Cengok dia ke pergok tengah membuka mulutnya lebar-lebar. Perlahan ia tekan dagunya agar menutup. Ada apa? Itu. Maaf, aku boleh bertanya? Boleh. Anu, aku salah fokus dengan ponselmu, Mas. Sepertinya ponselmu bukan ponsel yang murah. Leon baru menyadari hal itu. Dia pun berusaha keras untuk mencari alasan kuat agar Kinar percaya. Ini sebenarnya bukan ponsel, Kinar. Kalau bukan ponsel, Mas. Kenapa ada di Mas Tara? Aduh, bagaimana yang menjelaskannya agar Kinar tak curiga? Sementara Kinar hanya mengangkat satu alisnya menunggu jawaban dari Mas Tara. Kemarin bosnya Mas sempat minta diantar. Karena ponsel Mas yang asli, Mas Tara di dashboard tengah. Bersama dengan itu, bos yang duduk di sampingku, baru saja menelpon seseorang. Lalu beliau meletakkan ponselnya juga di sana. Eh, ketuker deh. Sangat tidak kreatif alasanmu, Leon. Namun dilihat dari ekspresi Kinar sepertinya dia percaya. Atau terpaksa percaya ya? Yang pasti gadis itu hanya diam saja dan manggut-manggut. Mungkin jika diartikan, Kinar tengah bergumang. Ya kan sajalah. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.